Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi yang saya hormati Ibu Eka Sufartian Insijafar, S.P.S. Psikolog dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai materi lateralisasi dan kesadaran Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu Yang pertama dengan saya sendiri, Nur Atira Hadis Kemudian ada Nur Fajri, Nur Hadijah, Nur Miati Fajramuiz dan yang terakhir ada Nur Aziza Futri Baiklah, selanjutnya mari kita melangkah pada pembahasan modul yang pertama modul 13.1 mengenai materi lateralisasi of function Untuk pembahasan materi mengenai pengertian lateralisasi dan teori lateralisasi akan dipaparkan oleh saudari Nur Miati Fajramuiz Kepadanya dipersilahkan Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang lateralisasi Nah, teman-teman Apa sih itu lateralisasi? Nah, jadi lateralisasi itu adalah proses pengkhususan fungsi dari dua belak otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat anak menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas yang terjadi secara perlahan-lahan Jadi, banyak pakar psikologi itu yang meragukan teori lateralisasi bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada pada hemisfer kiri Mereka berpendapat bahwa seluruh otak bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pemahaman dan produksi bahasa Pendapat ini dalam psikologi disebut halisme Namun, demikian dari berbagai bukti eksperimental yang dilakukan terhadap otak yang normal kebenaran teori lateralisasi itu bisa dipertimbangkan Ada beberapa eksperimen yang dikemukakan untuk menyokong teori lateralisasi itu Yang pertama adalah teori dari tes menyimak rangkap atau diktik listening di mana tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Broadbent pada tahun 1954 lalu banyak dilakukan oleh Kimura dan Ling Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja otak tubuh sebelah kiri Tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda pada waktu yang betul-betul bersamaan di telinga kiri dan telinga kanan juga Orang yang dites dengan kenyaringan yang sama Upamanya, pada telinga kiri orang yang dites diperdengarkan kata girl dan telinga kanan diperdengarkan kata boy Ternyata pada kata boy ini yang diperdengarkan pada telinga sebelah kanan dapat diulangi dengan baik daripada kata girl yang diperdengarkan di telinga sebelah kiri Kata yang diperdengarkan di telinga sebelah kanan ini dapat diulang dengan baik sedangkan diperdengarkan pada telinga sebelah kiri ini tidak dapat Nah, hasil dari sini itu membuktikan bahwa telinga kanan itu lebih peka terhadap bunyi-bunyi bahasa dibandingkan dengan telinga kiri Selanjutnya adalah teori tes stimulus elektris atau electrical stimulation of brain di mana tes ini itu pusat bahasa pada otak disitimuluskan dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri sehingga menimbulkan anomia di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia masih lancar bercakap-cakap stimulus elektris yang sama yang dilakukan terhadap hemisfer kanan melalui talamus lateral kanan tidak menyebabkan terjadinya anomia tes stimulus elektris ini membuktikan bahwa lateralisasi hemisfer kiri untuk bahasa telah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah teori selanjutnya adalah tes grafik kegiatan elektris atau elektris NKP-HALO-GREPI di mana tes ini dilakukan untuk mengetahui adakah aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap dan kalau ada bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini pada tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Scavor dan yang pertama kali menggunakan adalah Wittaker namun yang pertama kali melaporkan setelah merekam grafik elektris itu adalah McAdam dan Wittaker kedua mencatat bahwa kegiatan elektris itu terdapat pada hemisfer kiri dan lokasinya terdapat pada medan Broca yang mereka sebut sebagai daerah frontal ineferio hemisfer kiri otak selanjutnya adalah tes wadah atau tes emisial di mana tes wadah ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar Jepang bernama Jiwada dalam tes ini obat sodium emisial diinjiksikan ke dalam sistem perdaraan salah satu belahan otak belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara jika hemisfer kanan yang dilumpuhkan sodium emisial ini maka anggota-anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali namun fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali dan orang yang diteliti ini dapat bercakap-cakap dengan normal seperti biasa selanjutnya adalah teknik fisiologi langsung atau direct psychology technique di mana teknik ini dilakukan oleh John untuk memperkuat hasil yang dilakukan dengan teknik psikofisiologi yaitu teknik menyimak rangkap seperti yang diterangkan pada bagian bagian pertama pada tes menyimak rangkap menyangkut juga faktor psikologi karena subjek orang yang tes dinyatakan orang yang mengetes apa yang didengar fisiologi langsung ini merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak dengan cara seperti yang dijelaskan pada bagian ketiga di atas setelah ketelinga kiri dan telinga kanan secara berturut-turut dipemperdengarkan dengan bunyi bising dan bunyi ujaran biasa ternyata suara bising terekam dengan baik hemisfer kanan sedangkan bunyi ujaran bahasa terekam dengan baik hemisfer kiri selanjutnya yang terakhir adalah teknik belah dua otak di mana pada teknik ini kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan kemudian pada tangan kiri pasien orang yang diteliti yang matanya ditutup dengan kain diteletakkan sebuah benda misalnya anak kunci ternyata subjek orang yang diteliti itu mengenal benda itu dengan melakukan gerak membuka pintu dengan menggunakan anak kunci itu tetapi ia tidak dapat menyebutkan nama benda itu baiklah mengenai materi selanjutnya mengenai The Left and Right Hemisphere akan dipaparkan oleh saudari Nur Fajri kepadanya dipersilahkan hemisfer kanan dan hemisfer kiri hemisfer adalah dua sisi simetris yang membagi serebrung biasanya disebut juga belahan otak terdiri dari bagian kiri dan kanan hemisfer kiri memiliki cara kerja yang bersifat lebih analisis dan rasional sedangkan hemisfer kanan memiliki gaya kognitif yang lebih bersifat holistik dan intuitif setiap orang memiliki dua hemisfer yaitu hemisfer kiri dan kanan hemisfer kanan adalah khusus untuk kemampuan spasial dan pengenalan pola sedangkan hemisfer kiri adalah khusus untuk berbicara, menulis, dan berpikir hemisfer kiri dan kanan bertukar informasi melalui seperangkat akson yang disebut korpus kalosum dan melalui komisura anterior komisura hipokampus dan beberapa komisura kecil lainnya korpus kalosum adalah sekumpulan besar akson yang menyampaikan informasi antara dua hemisfer yang pertama bagian sagital melalui otak manusia dan yang kedua adalah sebuah pembedahan di mana materi abu-abu telah dihapus untuk mengekspos korpus kalosum kedua belahan itu bukan bayangan cermin dari satu sama lain pembagian kerja antara keduanya hemisfer disebut lateralisasi pada kebanyakan manusia sisi kiri terpespesialisasi untuk bahasa korpus kalosum memungkinkan setiap belahan akses otak ke informasi dari kedua sisinya baik teman-teman disini saya akan melanjutkan pembedahan materi dari rekan saya sebelumnya yaitu tentang otak kanan dan otak kiri yang pertama adalah otak kanan otak kanan itu adalah otak yang berada di sebelah kanan dalam posisi anatomis atau frontal dalam otak kanan ini juga memiliki beberapa fungsi yang pertama adalah sebagai perkembangan emosi atau emotional equitin lalu yang kedua adalah sebagai fungsi komunikasi seperti perkembangan bahasa dan verbal selanjutnya adalah perkembangan intuitif ada juga sebagai seni perkembangan seni seperti menari melukis, menyanyi, dan lain-lain saya juga fungsi dari otak kanan ini bisa juga mengendalikan ekspresi manusia dan otak kanan ini juga itu seperti menjadi pusat kehayalan atau kreativitas disini juga otak kanan itu kita bisa berpikir lateral dan tidak terstruktur cara kerjanya itu dengan long term memory atau memori jangka panjang yang kedua adalah otak kiri nah otak kiri ini itu adalah otak yang berada di sebelah kiri dalam posisi anatomis atau posisi frontal juga dimana fungsi otak kiri ini itu sebagai perkembangan intelijensi sebagai pusat perkembangan logika dan rasior lalu otak kiri ini itu langsung berpikir secara sistematis dan bisa juga berkembangan sebagai perkembangan bahasa verbal lalu disini juga otak kiri bisa berpikir linear dan terstruktur berpikir analis dan bertahap dan cara berpikir dalam otak kiri ini itu adalah memakai shorter memory nah jika terjadi gangguan pada otak kiri ini maka yang terganggu adalah fungsi berbicara bahasa dan matematika selanjutnya saya berikan kepada rekan saya baiklah untuk pembahasan selanjutnya mengenai lateralization of function lateralisasi fungsi mengacu pada ide bahwa setiap belahan otak adalah khusus untuk fungsi yang berbeda setiap belahan mengontrol kontralateral atau berlawanan di sisi tubuh contohnya reseptor kulit dan otot terutama di sisi kanan tubuh setiap belahan melihat sisi yang berlawanan dari dunia pertukaran belahan kiri dan kanan informasi terutama melalui satu set akson disebut ekorpus kalusum area lain yang bertukar informasi termasuk komisora anterior komisora hippocampus beberapa komisi kecil lainnya dan informasi menyeberang ke belahan bumi lain hanya dengan penundaan singkat selanjutnya mengenai materi visual and auditory connection to the hemispheres setiap belahan otak mendapat masukan dari setengah berlawanan dari dunia visual bidang visual adalah apa yang terlihat di mana saja momen cahaya dari bagian kanan bidang visual bersinar ke bagian kiri kedua retina dan cahaya dari bidang visual kiri menyinari separuh kanan kedua retina bagian kiri setiap retina terhubung ke belahan kiri dan bagian kanan setiap retina juga terhubung ke belahan kanan setengah dari akson dari setiap mata menyilang ke sisi otak yang berlawanan pada kiasma optikum sistem pendengaran diatur secara berbeda bahwa dalam setiap telinga mengirimkan informasi ke kedua sisi otak selanjutnya the corpus colosum and the split brain operation rusakan pada corpus colosum seseorang akan mengganggu pertukaran informasi antara dua hemispernya epilepsi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan episode berulang dari sinkronisasi berlebihan pada aktivitas saraf terutama karena penurunan pelepasan neurotransmitter penghambat gabah dalam sebuah operasi dokter pernah memotong corpus colosum seseorang untuk mencegah gejang menyebar ke sisi tubuh yang berlawanan nah, orang yang telah menjalani operasi pada corpus colosumnya disebut sebagai orang dengan otak terbelah atau split brain orang dengan split brain atau otak terbelah dapat mempertahankan kecerdasan normal dan motivasi mereka tetapi cenderung menggunakan tangan secara mandiri dengan cara orang lain yang tidak bisa misalnya menggambar dengan tangan kiri sambil bersamaan menggambar dengan tangan kanan kebanyakan orang akan menganggap tugas ini sulit namun orang dengan split brain akan menganggap ini adalah suatu hal yang mudah merespon secara berbeda terhadap rangsangan yang diberikan hanya kepada salah satu sisi tubuh Sperry 1974 pernah mengungkapkan bahwa perilaku halus perbedaan untuk orang-orang yang otaknya terbelah atau split brain karena otak kiri itu lebih dominan untuk bahasa pada kebanyakan orang dan pada sebagian besar orang dengan otak terbelah atau split brain akan mengalami kesulitan dalam menamai objek secara singkat jika dilihat di bidang visual kirinya sejumlah kecil informasi masih bisa ditransfer melalui beberapa komisura yang lebih kecil nah disini saya akan menjelaskan materi dari split hemispheres competition and cooperation dimana pada sebagian besar orang otak terbelah itu akan mengalami kesulitan menamai objek secara singkat jika dilihat dari bidang visual kirinya sejumlah kecil informasi masih bisa memang ditransfer melalui beberapa komisura yang lebih kecil setelah operasi ini setiap belahan otak hanya dapat dengan cepat dan akurat menanggapi informasi yang mencapainya secara langsung komisura yang lebih kecil memungkinkan lebih lambat memberi tanggapan contohnya seperti di gambar tersebut mungkin disitu ada contoh dimana komisura itu akan lebih kecil memungkinkan selanjutnya adalah otak kemudian belajar menggunakan koneksi yang lebih kecil dan juga akan mengalami kesulitan mengintegrasikan informasi antara keduanya tetap selanjutnya adalah hemispheric specialization in intact brains dimana belahan otak kanan ini lebih baik dalam mempersepsikan emosi lalu kerusakan pada bagian belahan otak kanan menyebabkan kesulitan memahami emosi orang lain dan kegagalan untuk memahami humor dan sarkasme dan juga suara monoton jika terjadi kerusakan hemispheric kiri dapat meningkatkan kemampuan untuk menilai emosi secara akurat terkait dengan penurunan interferensi dari hemispheric kiri belahan kanan juga lebih baik dalam memahami hubungan spasial secara umum ini, belahan otak kiri itu tampaknya lebih fokus pada detail visual dan bagian belahan otak kanan akan lebih berfokus pada bagaimana pola visual beberapa perbedaan anatomi ada antara belahan otak nah, planum temporal adalah area kortex yang lebih besar di otak belahan kiri pada 65% orang planum temporal itu kalian bisa lihat pada gambar yang tertera yang warna ungu itu lalu perbedaan sedikit lebih besar untuk orang-orang yang memiliki tangan kanan yang kuat dan studi MRI menunjukkan bahwa perbedaan besar berbandingan planum temporal kiri dan kanan adalah terkait dengan peningkatan kinerja bahasa selanjutnya saya serahkan materi selanjutnya kepada rekan saya baik, saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada hemisfer kiri sering mengakibatkan kekurangan bahasa sisi kiri sepertinya dihususkan untuk bahasa dari awal di sebagian besar orang korpus kalosum matang secara bertahap selama 5-10 tahun pertama dengan demikian, anak kecil mengalami kesulitan membandingkan informasi dari kiri dan tangan kanan terlahir dengan kondisi di mana korpus kalosum tidak sepenuhnya mengembangkan hasil dalam pengembangan tambahan sebagai berikut anterior komisur menghubungkan bagian anterior korteks cerebri hipokampal komisur menghubungkan hipokampus kiri dan kanan memungkinkan kinerja pada beberapa tugas yang berbeda dari orang yang otaknya rendah hemisfer kiri dominan untuk berbicara dalam 95% orang yang tidak kidal kebanyakan orang yang kidal memiliki belahan otak kiri atau campuran dominasi untuk pidato hanya sedikit orang yang memiliki dominasi belahan otak kanan yang kuat pemulihan bahasa setelah kerusakan pada otak bervariasi usia mempengaruhi tingkat pemulihan otak lebih plastis pada usia dini belahan kanan mengatur ulang untuk melayani beberapa fungsi dari belahan kiri rasmusen NK palopati kondisi yang jarang terjadi di mana sistem kekebalan awalnya menyerang glia dan kemudian neuron satu belahan otak yang biasanya dimulai pada masa kanak-kanak atau masa remaja ahli ibadah akhirnya melepas atau memutuskan sambungan sisi otak yang rusak bahasa bisa pulih perlahan tapi substansial kemunduran yang lambat memungkinkan sisi lain dari otak untuk mengkompensasi dan mengatur ulang pemulihan bahasa setelah kerusakan otak juga dipengaruhi oleh bagaimana bahasa pada awalnya lateralisasi untuk orang yang diberikan individu dengan representasi persial dari bahasa di kedua belahan otak pulih lebih baik daripada mereka yang memiliki dominasi bahasa dalam satu belahan otak baiklah selanjutnya saya akan melaparkan kesimpulan pada modul 13.1 mengenai lateralisasi korpus kolosum adalah seperangkat akson yang menghubungkan dua belahan otak hemisfer kiri mengontrol bicara pada kebanyakan orang dan setiap hemisfer mengontrol sebagian besar tangan di sisi yang berlawanan melihat sisi dunia yang berlawanan dan merasakan sisi tubuh yang berlawanan pada manusia bidang visual kiri memproyeksikan ke bagian kanan setiap retina yang mengirimkan akson ke belahan kanan bidang visual kanan memproyeksikan ke bagian kiri setiap retina yang mengirimkan akson ke belahan kiri setelah terjadi kerusakan pada korpus kolosum setiap hemisfer dapat menunjuk atau memberi isyarat untuk menjawab pertanyaan tentang informasi yang mencapainya secara langsung namun karena belahan otak kiri mengontrol ucapan pada kebanyakan orang hanya belahan otak kiri yang orang otaknya terbelah yang dapat memberikan jawaban vokal tentang apa yang diketahuinya selanjutnya meskipun dua belahan otak orang yang terbelah terkadang bertentangan mereka menemukan cara untuk bekerja sama dan memberi isyarat satu sama lain pada orang dengan otak terbelah belahan kanan terkadang menyebabkan tindakan karena sesuatu yang tidak dilihat belahan kiri dalam kasus seperti itu belahan kiri menciptakan penjelasan yang terdengar logis meskipun sebenarnya salah hemisfer kanan sebagian besar memperhatikan pola keseluruhan berbeda dengan hemisfer kiri yang lebih baik untuk detail juga belahan kanan dominan untuk memahami dan menghasilkan infleksi emosional ucapan dan untuk menafsirkan ekspresi emosional orang lain anak kecil juga mengalami kesulitan membandingkan informasi dari tangan kiri dan tangan kanan karena korpus callosum belum sepuningnya matang selanjutnya untuk modul 13.2 mengenai materi evolution and psychology of language pengantarnya akan dipaparkan oleh saya sendiri bahasa manusia adalah bentuk komunikasi yang kompleks dibandingkan dengan spesialis lain bahasa manusia memiliki produktivitas yang tinggi produktivitas kemampuan untuk menghasilkan sinyal baru untuk mewakili ide-ide baru bahasa manusia kemungkinan besar merupakan modifikasi perilaku yang juga ditemukan pada spesies lain simpanse menggunakan bahasa tetapi berbeda dari manusia jarang menggunakan simbol dalam kombinasi asli yang baru penggunaan simbol tidak memiliki produktivitas penggunaan simbol terutama digunakan untuk meminta dan bukan menggambarkan dan menghasilkan permintaan lebih baik daripada memahami permintaan orang lain selanjutnya mengenai materi bagaimana manusia berevolusi bahasa akan dipeparkan oleh saudari Nur Hadidja kepadanya dipersilahkan baik saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Atira jadi bagaimana manusia berevolusi bahasa bonobo atau simpanse kerdil menunjukkan peningkatan pemahaman bahasa manusia dengan cara memahami lebih dari yang bisa mereka hasilkan gunakan simbol dan nama untuk menggambarkan objek permintaan item tidak terlihat gunakan simbol untuk menggambarkan peristiwa masa lalu buat permintaan orisinal dan kreatif dalam fungsi literalisasi no primata juga menampilkan beberapa aspek bahasa lisan yang pertama gajah meniru suara yang mereka dengar termasuk vokalisasi gajah lain lumba-lumba merespon gerakan dan suara burung beo abu-abu Afrika menunjukkan kemampuan hebat untuk meniru suara dan juga menggunakan suara dengan penuh arti contoh Alex burung beo abu-abu baiklah terima kasih kepada saudari Hadidja selanjutnya mengenai materi sindrom Williams dan periode sensitif untuk pembelajaran bahasa akan dipaparkan oleh saudari Aziza kepadanya dipersilahkan baik selanjutnya ada materi sindrom Williams peneliti beranggapan bahwa orang dengan keterbelakangan mental akan mengalami gangguan pada bahasanya namun bagaimana jika sebaliknya bisakah seseorang dengan keterbelakangan mental memiliki bahasa yang baik psikolog akan menjawab tidak sampai mereka menemukan sindrom Williams dapat dilihat pada slide merupakan gambar dan deskripsi gajah oleh seorang wanita muda dengan sindrom Williams label pada gambar itu diberikan oleh penyidik berdasarkan apa yang dikatakan wanita dengan Williams sindrom itu bahwa dia sedang menggambar selanjutnya ada periode sensitif untuk pembelajaran bahasa bukti yang menunjukkan bahwa bahasa berevolusi sebagai spesialisasi modul otak ekstra meliputi perangkat pemerolehan bahasa adalah mekanisme bawaan untuk memperoleh bahasa bukti datang dari kemudahan di mana sebagian besar anak mengembangkan bahasa Chomsky pada tahun 1980 beranggapan lebih lanjut menyarankan kemiskinan argumen stimulus anak-anak tidak mendengar banyak contoh dari beberapa struktur gramatikal yang mereka peroleh sebagian besar peneliti juga setuju bahwa manusia memiliki sesuatu yang berevolusi secara khusus yang memungkinkan mereka mempelajari bahasa dengan mudah area otak tertentu memang diperlukan untuk bahasa namun tetapi area yang sama juga diperlukan untuk tugas-tugas lain seperti memori dan persepsi musik bagaimana tepatnya manusia mengembangkan bahasa tidak diketahui tetapi mungkin karena tekanan untuk interaksi sosialnya penelitian menunjukkan ada periode kritis untuk pembelajaran bahasa belajar bahasa kedua berbeda sebagai fungsi usia anak-anak lebih baik dalam mempelajari pengucapan dan aspek kata bahasa yang tidak dikenalinya tetapi kutof yang tajam untuk pembelajaran bahasa kedua adapun orang dewasa belajar kosa kata bahasa kedua dengan lebih baik kasus langka anak tidak terpapar bahasa menunjukkan keterbatasan kemampuan dan belajar bahasa nantinya seperti anak tunarungu yang tidak berdapat belajar bahasa lisan dan tidak diberi kesempatan untuk belajar bahasa isyarat saat mudah mengungkapkan sedikit perkembangan keterampilan pada bahasa apapun nantinya paparan awal terhadap beberapa bahasa meningkatkan kemampuan untuk belajar bahasa lain nantinya Baik, terima kasih kepada Saudari Aziza Selanjutnya, materi mengenai kerusakan otak dan bahasa akan dibaparkan oleh Saudari Nurmiati Fajriya Mois kepadanya dipersilahkan Baik, kepada moderator telah memberikan saya kesempatan di sini saya akan mengaparkan materi tentang kerusakan otak dan bahasa jadi cara lain untuk mempelajari spesialisasi bahasa adalah dengan memeriksa apuran pembagi otak Avasia Broca atau Vasiano Fluent, sebagian besar pengetahuan tentang mekanisme bahasa otak berasal dari study orang dengan kerusakan otak yang pertama adalah area broca pada gambar tersebut kalian bisa melihat pada warna orange di sini terletak area broca di mana area broca adalah bagian dari lobus frontal, kortex, cerebral kiri dengan kortex motorik kerusakan dari area broca ini bisa mengakibatkan beberapa jajat bahasa Avasia mengacu pada suatu kondisi di mana ada gangguan bahasa yang parah Broca sapasia atau not fluen afasia yang tidak kelancar mengacu pada gangguan serius dalam produksi bahasa biasanya dikarenakan kerusakan otak area broca ini juga bisa mengakibatkan penghilangan sebagian besar seperti kata blanti, preposisi, konjungsi, kata kerja bantu, tens, dan akhiran angka selama produksi pidato Orang dengan afasia broca lambat dan canggung dengan semua untuk komunikasi bahasa termasuk berbicara, menulis, dan memberi isyarat termasuk bahasa isyarat binarungo Selanjutnya materi dari produksi bahasa yang terganggu Beberapa area bahasa utama ada di kortex cerebral Pada kebanyakan orang, hanya belahan otak kiri yang dikhususkan untuk bahasa catatan yang menunjukkan aliran darah untuk dewasa normal Pada gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa merah menunjukkan tingkat aktivitas tertinggi diikuti oleh kuning, hijau, dan biru Pada bagian A, aliran darah ke otak saat istirahat Bagian B, aliran darah saat subjek menggambarkan cerita majalah Dan C, selesai antara B dan A Hasil pada C, menunjukkan area otak mana yang meningkatkan aktivitasnya selama produksi bahasa Perhatikan peningkatan aktivitas di banyak area otak, terutama di sisi kiri Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmati Fajrimlois Selanjutnya, materi mengenai workmix afasia akan dipeparkan oleh saya sendiri Area workmix adalah area otak yang terletak di dekat bagian pendengaran kortex cerebral Afasia workmix ini ditandai dengan gangguan kemampuan mengingat nama-nama benda dan juga gangguan pemahan bahasa Kadang-kadang disebut fasia lancar, karena orang tersebut masih dapat berbicara dengan lancar Pengakuan item sering tidak terganggu, mampu untuk menemukan kata terganggu Selanjutnya, mengenai karakteristik khas afasia workmix Meliputi, yang pertama mengartikulasikan ucapan atau ucapan lancar Kecuali dengan jeda untuk menemukan kata yang tepat Yang kedua, kesulitan menemukan kata yang tepat Anomia mengacu pada kesulitan mengingat nama benda Dan yang ketiga ada pemahaman bahasa yang buruk Kesulitan memahami ucapan lisan dan tulisan Terutama kata benda dan kata kerja Selanjutnya, materi mengenai diseleksia dan hipotesis diseleksia Akan dibaparkan oleh saudari Hadija Kepadanya dipersilahkan Baik, selanjutnya diseleksia Diseleksia adalah gangguan membaca spesifik pada seseorang dengan penglihatan Yang memadai dan keterampilan yang memadai di bidang akademik lainnya Lebih sering terjadi pada anak laki-laki Penelitian menunjukkan pengaruh genetik dalam beberapa kasus Diseleksia dikaitkan dengan kelainan ringan pada struktur berbagai area otak Yang pertama, lebih mungkin untuk memiliki korteks serebral simetris bilateral Kedua, area yang berhubungan dengan bahasa di belahan kanan lebih besar di beberapa Yang ketiga, koneksi yang lemah ada di antara area lain Berbagai jenis disleksia memiliki masalah membaca yang berbeda Yang pertama, disleksia dysponik mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata Cobalah untuk mengingatnya secara keseluruhan Yang kedua, disleksia dysidektik Gagal untuk mengenali sebuah kata secara keseluruhan Membaca perlahan dan memiliki masalah khusus pada kata-kata yang di eja tidak teratur Selanjutnya, hipotesis disleksia Sebagian besar kasus disleksia dysidektik yang parah terjadi akibat kerusakan otak Yang membatasi bidang penglihatan ditandai dengan hal-hal berikut Hanya melihat satu huruf dalam satu waktu, gerakan mata pendek, membaca sangat lambat, kesulitan dengan kata-kata yang panjang Satu hipotesis untuk menjelaskan disleksia menekankan pada gangguan pendengaran daripada gangguan penglihatan Kurang dari respon normal terhadap suara bicara di otak Kurangnya kemampuan untuk memperhatikan suara Kemudian hipotesis lain untuk menjelaskan disleksia adalah menghubungkan penglihatan dengan suara Pemindaian otak menunjukkan bahwa membaca sangat mengaktifkan area kortex temporal dan parietal kiri bagi kebanyakan orang Area diasosiasikan dengan menghubungkan informasi visual dan auditory Hanya diaktifkan dengan lemah untuk penderita disleksia Kemudian hipotesis terakhir menghubungkan disleksia dengan perbedaan perhatian Yang pertama membaca membutuhkan penglihatan perhatian Orang dengan disleksia tidak mengalihkan perhatian mereka dengan cara yang sama Perawatan yang efektif mungkin bagi penderita disleksia untuk fokus pada satu kata pada satu waktu Saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Hadija Selanjutnya materi mengenai penderita disleksia dan identifikasi huruf pada berbagai jarak dari titik fiksasi Akan dipaparkan oleh Saudari Nur Fajri Kepadanya dipercelahkan Baik, saya akan melanjutkan materi tentang disleksia Banyak penderita disleksia juga memiliki kelainan dalam perhatiannya Berikut adalah demonstrasi Bisa kita perhatikan pada gambar di samping Fokuskan mata Anda pada titik tengah di setiap tampilan Dan tanpa menggerakkan mata Anda ke kiri ataupun ke kanan Dan cobalah membaca huruf tengah dari setiap tampilan tiga huruf tersebut Terlihat pada gambar di samping Bahwa pembaca normal mengidentifikasi huruf paling akurat ketika paling dekat dengan titik fiksasi Dan akurasinya turun untuk huruf yang lebih jauh Banyak orang dengan disleksia lebih akurat daripada pembaca normal Dalam mengidentifikasi huruf 5-10 derajat di sebelah kanan fiksasi Baik, saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada saudari Nur Pajri Selanjutnya saya akan meleparkan kesimpulan dari modul 13.2 ini Mengenai evolusi dan fisiologi bahasa Di simpanse dapat belajar berkomunikasi melalui isyarat atau simbol non-vokal Meskipun keluarannya tidak mirip dengan bahasa manusia Bonobo telah membuat lebih banyak kemajuan bahasa daripada simpanse biasa Karena perbedaan spesies, pelatihan awal, dan metode pelatihan yang berbeda Seekor burung beo Abu Afrika telah menunjukkan kemampuan bahasa yang mengejutkan Dengan otak yang terorganisasi secara berbeda dari primata Evolusi bahasa mungkin telah dimulai dengan fokalisasi primata Dengan penambahan lofonologis yang memungkinkan memori pendengaran yang sangat baik Sebuah hipotesis bersaing adalah bahwa bahasa berevolusi dari komunikasi gestural pada primata Dan gerakan mulut mungkin sangat penting Hipotesis bahwa bahasa muncul sebagai produk sampingan dari keseluruhan kecerdasan Atau ukuran otak menghadapi masalah besar Beberapa orang memiliki otak berukuran penuh tetapi bahasanya terganggu Dan orang-orang dengan sindrom Williams memiliki bahasa yang hampir normal Meskipun mengalami keterbelakangan mental Bukti terbaik untuk periode sensitif untuk perkembangan bahasa adalah pengamatan Bahwa anak-anak tunarugu belajar bahasa secara jauh lebih baik Jika mereka memulai lebih awal daripada jika kesempatan pertama mereka datang di kemudian hari Selain itu mempelajari bahasa kedua pada anak usia dini Berbeda dalam banyak hal yang mempelajari dengan mempelajarinya nanti Orang dengan alfasia broca atau alfasia non-film Mengalami kesulitan berbicara dan menulis Mereka menemukan preposisi, konjungsi, dan penghubung gramatikal lainnya sangat sulit Mereka juga gagal memahami ucapan ketika maknanya bergantung pada tata bahasa yang kompleks Orang dengan alfasia wernis mengalami kesulitan mengalami ucapan dan mengingat nama-nama benda Musik memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Komposer biasanya menulis musik dengan pola ritme yang menyerupai ritme bicara dalam bahasa mereka sendiri Dan disleksia atau gangguan membaca memiliki banyak bentuk Biasanya penderita disleksia dapat mendengar dengan cukup baik Tapi mereka menunjukkan kesulitan dalam mengingat dan memproses suara Banyak juga yang memiliki kelainan perhatian Selanjutnya kita masuk pada materi modul 13.3 mengenai kesadaran Mengenai pengertian kesadaran dan macam kesadaran akan dipaparkan oleh saudari Nur Fajri Kepadanya dipersilahkan Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran dan macam kesadaran Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki Kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu Sehingga akhirnya perhatiannya terpusat Macam-macam kesadaran Ada dua macam kesadaran Yang pertama adalah kesadaran pasif Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus Yang diberikan pada saat itu Baik stimulus internal maupun eksternal Yang kedua adalah kesadaran aktif Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif Dan mencari dan mendapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan Baik, saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fajri Selanjutnya materi mengenai teori kesadaran menurut Segment 4 dan teori kesadaran menurut Carl Jung Akan disampaikan oleh Saudari Nur Fajri Amuiz Kepadanya dipersilahkan Baik, kepada moderator yang telah memberikan kesempatan Untuk mengaparkan materi tentang teori kesadaran menurut Sigmund Freud Dalam teori tentang alam sadar atau conscious mind Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah salah satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas Di mana kesadaran menurutnya adalah suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia Hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut Di mana bawah mukaan es Itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan Selanjutnya ada teori kesadaran menurut Carl Jung Di mana kesadaran menurut Jung ini terdiri dari tiga sistem yang saling berhubungan Yang pertama ada ego Di mana ego ini menurutnya merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar Lalu ego bekerja juga pada tingkat konsisius Dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya Yang kedua adalah personal unconscious Di mana struktur side ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious Penekanan kenangan pahit ini ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik Namun bisa juga karena didesakan dari pihak keluar yang kuat lebih berkuasa Selanjutnya yang terakhir adalah collective unconscious Di mana ini merupakan budang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur Seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri Tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya Selanjutnya kesadaran Untuk mengidentifikasi aktivitas otak yang terkait dengan kesadaran Pendeliti menyajikan stimulus yang sama dalam kondisi ketika seseorang pengamat mungkin akan atau mungkin tidak akan mengidentifikasikannya secara sadar Ketika seseorang sadar akan suatu stimulus Representasi dari stimulus tersebut menyebar ke sebagian besar otak Banyak rencangan mempengaruhi perilaku kita tanpa disadari Bahkan sebelum stimulus menjadi sadar otak memproses informasi Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Baik terima kasih selanjutnya materi Dualisme, keyakinan bahwa pikiran dan tubuh adalah jenis zat yang berbeda yang ada secara independen Filsuf Francis Reine Descartes membela dualisme tetapi mengakui masalah yang menjengkilkan tentang bagaimana pikiran yang tidak terbuat dari materi yang dapat mempengaruhi otak fisik Dia mengusulkan agar pikiran dan otak berinteraksi secara bersamaan titik di ruang angkasa Yang disarankan adalah kelenjar pineal, struktur terkecil yang tidak berpasangan yang bisa ditemukan di otak Selanjutnya mengenai kesadaran akan stimulus Aktivitas otak tidak menyebabkan kesadaran seperti halnya kesadaran menyebabkan aktivitas otak Masing-masing sama dengan yang lain Salah satu kesulitan utama adalah bahwa kita tidak dapat mengamati kesadaran Untuk tujuan praktis, peneliti menggunakan definisi operasional ini Jika orang yang kooperatif menggunakan laporan kesadaran akan satu rangsangan dan bukan rangsangan lain Maka dia akan sadar yang pertama dan bukan yang kedua Dengan individu yang tidak dapat berbicara termasuk bayi dan hewan yang bukan manusia Definisi ini tidak berlaku Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada orang dewasa yang sehat dan kooperatif Menggunakan definisi ini, langkah selanjutnya adalah menyajikan stimulus yang diberikan dalam dua kondisi Dalam satu kondisi, kita mengharapkan pengamat untuk menyadarinya Dan dalam kondisi lain, kita mengharapkan pengamat tidak sadar akan hal itu Dalam kedua kasus, stimulus menggairakan reseptor yang mengirim pesan ke otak Tetapi begitu pesan mencapai otak, kita tidak dapat bertanya bagaimana responnya berbeda Tergantung pada apakah seseorang sadar atau tidak terhadap stimulus tersebut Selanjutnya, mengenai stimulus dan kesadaran Bagaimana kita bisa menghadirkan stimulus tetapi menjaga kesadaran? Para peneliti telah mengembangkan pendekatan cerdas berdasarkan interferensi Misalkan, Anda melihat dengan jelas titik kuning Kemudian, meskipun titik tersebut tetap berada di layar Titik-titik lain di sekitarnya akan menyala dan mati Saat mereka berkedip, Anda tidak dapat melihat titik stasionar Prosedur ini disebut flash suppression Respon yang kuat terhadap stimulus yang berkedip menurunkan respon terhadap stimulus yang stabil Seolah-olah itu adalah cahaya yang lebih redup Demikian pula, misalkan Anda melihat titik kuning dan kemudian beberapa detik biru di sekelilingnya mulai bergerak cepat Mereka menarik perhatian Anda begitu kuat sehingga Anda kesulitan melihat titik kuning Bahkan seolah menghilang selama beberapa detik Dan muncul kembali selama beberapa detik Menghilang lagi dan begitu seterusnya Selanjutnya, mengenai materi percobaan menggunakan masking akan dipaparkan oleh saudari Aziza Kepadanya dipersilahkan Baik, selanjutnya ada materi percobaan menggunakan masking Banyak penelitian menggunakan penyamaran Yaitu stimulus visual singkat didahului dan diikuti oleh stimulus interferensi yang lebih lama Dalam banyak kasus, peneliti hanya menyajikan stimulus singkat dan stimulus akhir Dalam hal ini, prosedurnya disebut dengan back web masking Dalam sebuah penelitian, peneliti menampilkan sebuah kata di layar selama 29 milidetik Pada beberapa percobaan, itu didahului dan diikuti oleh layar kosong Dalam kasus ini, orang dapat mengidentifikasi kata hampir 90% dari waktu yang ditentukan Namun, pada uji coba lain, para peneliti menflash kata 29 milidetik yang sama Tetapi mendahului dan mengikutinya dengan pola masking Dalam kondisi masking, orang hampir tidak pernah dapat mengidentifikasinya Mereka biasanya mengatakan bahwa mereka tidak melihat kata sama sekali Menggunakan FMRI dan potensi yang dibangkitkan Para peneliti menemukan bahwa rangsangan awalnya mengaktifkan kortex visual primer Baik dalam kondisi sadar dan tidak sadar Tetapi, mengaktifkannya lebih kuat dalam kondisi sadar Karena gangguannya yang lebih sedikit Juga dalam kondisi sadar, aktivitas menyebar ke area otak tambahan Termasuk kortex prefrontal dan kortex parietal Yang memperkuat sinyalnya Untuk orang dengan kerusakan pada kortex prefrontal Stimulus visual harus bertahan lebih lama sebelum menjadi sadar Relatif terhadap orang lain Stimulus sadar juga menyinkronkan respon untuk neuron Di berbagai area otak Ketika Anda melihat sesuatu dan mengenalinya Itu membangkitkan aktivitas yang disinkronkan secara tepat di beberapa area otak Dalam frekuensi sekitar 30 hingga 50 Hz Yang dikenal sebagai gelombang gamma Salah satu konsekuensi dari potensial aksi yang disinkronkan Adalah bahwa input sinaptik mereka tiba secara bersamaan di sel target mereka Menghasilkan penjumlahan yang maksimal Baik, terima kasih saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Aziza Selanjutnya, materi mengenai eksperimen menggunakan binokular Dan fenomena kesadaran akan dipaparkan oleh Saudari Nur Fajri Kepadanya dipersilakan Baik, saya akan menjelaskan materi tentang eksperimen menggunakan binokular rival teri Berikut adalah cara lain untuk membuat stimulus tidak disadari Beberapa orang melihat dengan satu mata lebih panjang dari yang lain Juga gambar yang bermuatan emosional seperti wajah dengan ekspresi emosional Umumnya memiliki perhatian lebih lama daripada gambar metral Wajah bahagia menahan perhatian lebih lama untuk seseorang dalam suasana hati senang Dan wajah cemberut menahan perhatian lebih lama bagi seseorang dalam suasana hati sedih Stimulus yang dilihat oleh setiap mata membangkitkan respon otak yang dapat diukur oleh peneliti Dengan FMRI atau metode serupa Saat persepsi pertama memudar dan rangsangan yang dilihat oleh mata lainnya menggantikannya Pola pertama aktivitas otak juga memudar dan pola yang berbeda menggantikannya Setiap pergeseran persepsi disertai dengan pergeseran aktivitas di sebagian besar otak Baik pola merah, merah hitam, dan hijau hitam yang baru saja Anda alami tidak bergerak Fenomena kesadaran sebagai ambang batas Apakah masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda sebagian sadar akan suatu rangsangan? Apakah Anda sadar akan peristiwa instan demi instan saat itu terjadi? Memang kelihatannya seperti itu Tetapi jika ada penundaan antara suatu peristiwa dan kesadaran Anda tentangnya Bagaimana Anda tahu Anda tidak akan melakukannya? Mungkin Anda terkadang membangun pengalaman sadar setelah peristiwa itu Pertimbangkan fenomena yang telah dicatat oleh para peneliti persepsi sejak lama Jika Anda melihat sebuah titik dalam satu posisi bergantian Dengan titik serupa di dekatnya Akan terlihat bahwa titik tersebut bergerak maju mundur Saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fajri Selanjutnya materi mengenai Conscious and Unconscious People akan dipeparkan oleh Saudari Hadijah Kepadanya dipersilahkan Baik, saya akan menjelaskan Conscious and Unconscious People Hilangnya kesadaran ditandai dengan penurunan aktivitas secara keseluruhan Dan terutama oleh penurunan konektivitas antara korteks cerebral Dan area subkortikal seperti thalamus, hipotalamus, dan ganglia basal Pemulihan awal kesadaran bergantung pada peningkatan konektivitas antara area subkortikal dan portikal Dan kemudian peningkatan kewaspadaan bergantung pada peningkatan aktivitas di korteks Ketika kita bertanya tentang dasar fisiologis kesadaran Kita perlu membedakan dua pertanyaan Sejauh ini, kita telah berfokus pada apa yang terjadi ketika orang yang terjaga Waspada dan sadar menjadi sadar akan stimulus tertentu Pertanyaan lainnya adalah Apa yang memungkinkan orang secara keseluruhan untuk menyadari apapun Bagaimana otak orang yang sadar berbeda dari otak yang tertidur Dalam keadaan koma atau terbius dalam Dua penelitian mengikuti orang-orang saat mereka kehilangan kesadaran di bawah anestesi Dan kemudian mendapatkannya kembali saat efek obatnya hilang Selanjutnya, attention Attention tidak identik dengan kesadaran tetapi terkait erat Kita bisa sadar tanpa memperhatikan apapun tetapi kita tidak bisa memperhatikan sesuatu tanpa sadar Setidaknya itu tampaknya benar bagi manusia Seseorang tidak diragukan lagi dapat membuat robot yang lebih memperhatikan beberapa input daripada yang lain Tetapi kita tidak serta-merta menganggapnya sadar Serangga lebih memperhatikan beberapa rangsangan daripada yang lain tetapi sulit untuk mengetahui apakah mereka sadar Dari semua yang kita lihat pada mata kita setiap saat Kita hanya menyadari beberapa yang mata kita arahkan perhatian pada kita Menurut Huang, Tracement, dan Pasler 2007 Misalnya, pertimbangkan kebutaan yang tidak disengaja atau kebutaan berubah Jika sesuatu dalam adegan yang kompleks berubah perlahan atau berubah saat kita mengadipkan mata Kita mungkin tidak akan menyadari kecuali kita memperhatikan item tertentu yang berubah Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Hadija Selanjutnya, mengenai materi area otak yang mengontrol perhatian akan dikeparkan oleh Saudari Nurmeti Fajra Mois Kepadanya dipersilahkan Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang area otak mengontrol perhatian Kalian bisa mengontrol perhatian Anda, misalnya atas dan bawah, bahkan tanpa menggerakkan mata Anda Contohnya, mungkin terdapat gambar, misalnya kalian bisa fokuskan mata Anda pada titik pusat tersebut Lalu, perhatikan pada titik pusat yang lain Pada sebelah kanan atau sebelah kiri Dan secara bertahap, halikan perhatian Anda searah jarum jam di sekitar lingkaran Perhatikan bagaimana Anda menyadari berbagai bagian lingkaran tanpa menggerakkan mata Anda Seperti, kalian sengaja mengalihkan perhatian Anda Dan Anda meningkatkan aktivitas di satu bagian demi satu hari korteks visual Si call-off membedakan perhatian button-up dari top-down Proses button-up tergantung pada stimulus Contohnya, jika Anda sedang duduk di bangku taman Menatap kejauhan ketika tiba-tiba seekor rusak berlari melewati Anda Maka Anda akan menarik perhatian Anda Proses top-down ini disengaja Lalu, Anda mungkin mencari seseorang yang Anda kenal di tengah keramaian Dan Anda harus memeriksa satu wajah untuk menemukan yang Anda inginkan Terkadang pada proses top-down mengesampingkan proses button-up Misalkan, Anda mencari taman di tengah keramaian Tetapi itu adalah kerumunan karnaval Banyak orang berpakaian badut atau memakai pakaian mencolok lainnya Tetapi, teman Anda mengenakan kemeja polos dan celana jenis biru Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmiyati Fajramui Selanjutnya, mengenai materi prasadar dan ketidaksadaran Akan dipaparkan oleh Saudari Hadijah Kepadanya dipersilahkan Baik, prasadar atau presensius mind Biasa disebut sebagai jembatan antara konsius dan unconsius Bersihkan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar Seperti, kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir Tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi Atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia Ketidaksadaran Alam bawah sadar atau unconsius mind Merupakan bagian yang paling dominan Dan penting dalam menentukan perilaku manusia Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit Dibawa ke alam sadar Seperti nafsu dan insting kita Serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya Karena kita tidak mampu menjangkaunya Seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma Baik, terima kasih kepada Saudari Hadija Selanjutnya mengenai materi tidur dan lima tahapan tidur Akan dibacakan oleh Saudari Aziza Kepadanya dipersilahkan Baik, materi selanjutnya yaitu tidur Tidur merupakan kebalikan dari keadaan terjaga Namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan Kita berpikir saat kita tidur Seperti yang ditunjukkan oleh mimpi Walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda Dari jenis yang kita lakukan saat terjaga Kita dapat membentuk memori saat tidur Seperti yang kita ketahui dari fakta Bahwa kita dapat mengingat mimpi Ada pun fungsi tidur Yang pertama, tidur adalah sesuatu yang normal Tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh Namun juga untuk fungsi mental Yang kedua, tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri Menurut teori preservasi dan proteksi Ada pun yang ketiga Tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan Selanjutnya ada lima tahapan tidur Tahapan yang pertama yaitu alpha Yaitu masih dalam kondisi sadar atau relax Yang kedua ada tahapan theta Pre-conscious atau awal fase ketidaksadaran Yang ketiga ada spindle Yaitu fase lebih tinggi dari pre-conscious atau fase ketidaksadaran Yang ketiga, yang keempat ada delta Yaitu fase ketidaksadaran atau unconsious Selanjutnya ada rem atau repetitimuman Yaitu sudah masuk pada fase mimpi Baik, terima kasih kepada saudari Aziza Selanjutnya mengenai materi mimpi dan teori-teori mimpi akan dibaparkan oleh saudari Nur Fajri Kepadanya dipersilakan Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mimpi Mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat Dalam mimpi, pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri Walaupun terkadang kejadian di luar diri Seperti bunyi sirena yang melengking dapat mempengaruhi isi mimpi Teori-teori mimpi Ada empat teori mimpi Yang pertama adalah teori psikoanalisis Mimpi merupakan koneksi antara alam sadar dengan alam bawah sadar Yang memiliki kecenderungan hambatan mental Secara sederhana diartikan ketika ada ketidakpuasan pemenuhan kebutuhan secara sadar Maka semua itu akan muncul ke dalam mimpi Yang kedua adalah teori aktivitas sintesis Yang ketiga adalah pendekatan yang berfokus pada masalah Dan yang terakhir adalah teori kognitif Menurut teori ini, mimpi mungkin merupakan suatu alam tempat kita dapat memecahkan masalah dan berpikir kreatif Dalam menghasilkan ide-ide baru Namun terdapat kritik pada teori ini yaitu teori kognitif mimpi terpusat pada keraguan Tentang kemampuan untuk menyelesaikan masalah ketika kita tidur dan kurangnya perhatian Terhadap perang struktur otak dan aktivitas dalam mimpi Baik, terima kasih kepada saudari Nur Fajri Selanjutnya materi mengenai hipnosis dan gangguan kesadaran akan dipeparkan oleh saya sendiri Hipnosis Hipnosis menurut psikoanalisis adalah keadaan regresi sebagian di mana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang nyata Dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlibat dalam perbuatan fantasi Menurut Kirsten Lin, hipnosis adalah sebuah prosedur di mana seorang praktisi Mengsegestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku dari subjek Selanjutnya mengenai gangguan kesadaran Yang pertama adalah norsolepsi Narkolepsi atau norsolepsi adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita Bisa dikatakan sebagai serangan tidur di mana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar Yang kedua adalah somnambulis Perjalan sambil tidur atau somnambulis adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur Dan yang ketiga adalah sleep paralysis Menurut medis, keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak nafas Seperti dijekik, dada sesak, badan sulit bergerak, dan sulit berteriak Disebut sleep paralysis alias tidur lumpuh Karena tubuh tak bisa bergerak atau serasa lumpuh Selanjutnya kesimpulan dari modul 13.3 mengenai kesadaran ini adalah Dualisme kepercayaan pada pikiran non-material yang ada secara terpisah dari tubuh dan memengaruhinya Bertentangan dengan kekekalan materi dan energi Salah satunya prinsip fisika yang paling memapan Hampir semua ahli saraf dan filsuf menerima beberapa versi monisme Gegasan bahwa aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas otak Untuk mengidentifikasi aktivitas otak yang terkait dengan kesadaran Peneliti menyajikan stimulus yang sama dalam kondisi ketika seorang pengamat Mungkin akan atau mungkin tidak akan mengidentifikasinya secara sadar Ketika seseorang sadar akan suatu stimulus Representasi dari stimulus tersebut menyebar ke sebagian besar otak Banyak rangsangan mempengaruhi perilaku kita tanpa disadari Bahkan sebelum stimulus menjadi sadar Otak memproses informasi Orang-orang hampir tidak pernah mengatakan bahwa mereka sadar sebagian sesuatu Mungkin kesadaran adalah fenomena ambang Kita menjadi sadar akan apapun yang melebihi tingkat aktivitas otak tertentu Dan kita tidak sadar akan peristiwa lain Kita tidak selalu sadar akan kejadian-kejadian secara instan saat itu terjadi Terkadang acara selanjutnya berubah persepsi sadar tentang kita tentang stimulus yang mendahulunya Peneliti terkadang menggunakan rekaman otak untuk menyimpulkan apakah seseorang sadar Beberapa orang yang didiagnosis dalam keadaan vegetatif telah menunjukkan kemungkinan indikasi kesadaran Perhatian terhadap suatu stimulus membutuhkan peningkatan respon otak terhadap stimulus itu Dan penurunan respon terhadap orang lain Kortex prefrontal penting untuk kontrol perhatian dari atas ke bawah Perhatian dan penolakan terhadap gangguan bervariasi antar waktu dan antar individu Kerusakan pada bagian belahan kanan menghasilkan pengabayaan spasial untuk sisi kiri tubuh Atau sisi kiri benda, mengabaikan hasil dari divisi perhatian bukan sensasi Misalnya seseorang dengan kelalaian dapat melihat seluruh surat cukup untuk mengatakan apa itu Meskipun orang yang sama mengabaikan setengah kiri ketika diminta untuk mencorot semua elemen yang menyusunnya Selanjutnya kita masuk pada modul 13.4 mengenai sosial neuroscience Mengenai ilmu saraf sosial akan dijelaskan oleh saudari Nur Fajri Adanya dipersilahkan Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu saraf sosial Salah satu karakteristik yang paling membedakan manusia adalah perialakus Dan hampir sama baiknya dengan manusia dalam banyak tugas kognitif Tetapi tidak pada kognisi sosial seperti menyimpulkan apa yang orang lain ketahui atau ingin lakukan Manusia berusaha keras untuk mengejar satu sama lain Dan bahkan untuk mengajar singpan se Tetapi singpan sejarang melakukan upaya yang disengaja untuk mengajar satu sama lain Ilmu saraf sosial merupakan studi tentang bagaimana gen, bahan kimia, dan area otak berkontribusi pada perlaku sosial Adalah area studi yang relatif baru tetapi salah satu yang membangkitkan antusiasme yang berkembang Saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada saudari Nur Fajri Selanjutnya materi mengenai The Biology of Love akan dipaparkan oleh saya sendiri The Biology of Love Misalkan Anda sangat mencintai seseorang Para peneliti membandingkan aktivitas otak Anda diukur dengan fMRI Saat Anda melihat foto kekasih Anda dengan foto orang lain yang berpandang-pandang menarik Gambar orang yang Anda cintai akan menghasilkan peningkatan aktifasi area otak tertentu Yang terkait dengan hadiah Dengan cara yang mirip dengan yang dilaporkan orang dari obat-obatan adiktif Melihat foto kekasih Anda juga mengaktifkan hipokampus dan area lain yang penting untuk memori dan kognisi Tentu saja memikirkan seseorang yang Anda cintai membangkitkan ingatan tentang apa yang telah Anda lakukan bersama Intinya adalah apa yang kita sebut cinta menggabungkan motivasi, emosi, ingatan, dan kognisi Baran oksitosin dan hormon vasopresin yang terkait arat telah menarik banyak perhatian Jadi sewanita banyak oksitosin selama dan setelah melahirkan Ini merangsang kontraksi rahim, merangsang payudara untuk menghasilkan susu Dan cenderung mendorong pelaku ibu dan ikatan pasangan di banyak spesies mamalia Baik pria maupun wanita melepaskannya selama aktivitas seksual Itu disebut dengan hormon cinta Meskipun istilah yang lebih baik adalah meningkatkan cinta atau memperbesar cinta Oksitosin membantu orang mengenali ekspresi wajah emosi Dalam banyak situasi, efek oksitosin pada hubungan sosial tergantung pada siapapun itu Ini meningkatkan konformitas terhadap pendapat kelompok dalam Anda Orang-orang yang Anda anggap seperti diri Anda sendiri Tetapi tidak dengan pendapat kelompok luar Dalam permainan ekonomi tertentu, Anda dapat melindungi uang awal Anda Untuk menginvestasikannya dalam usaha kerjasama dengan orang lain Percaya bahwa orang lain tidak akan menipu Anda Dalam situasi seperti itu, oksitosin meningkatkan kepercayaan terhadap anggota kelompok Anda Hal ini dapat meningkatkan, mengurangi, atau tidak berpengaruh pada kepercayaan terhadap outgroup anggota Tergantung pada apa yang Anda pikirkan tentang orang-orang itu Selanjutnya mengenai oksitosin akan dipaparkan oleh Saudari Hadija Kepadanya dipersilakan Baik, terima kasih Efek oksitosin tidak selalu prososial Ketika orang menganggap diri mereka terancam Oksitosin meningkatkan perhatian mereka terhadap kemungkinan bahaya Meningkatkan kemarahan, kesusahan, dan reaksi negatif mereka kepada orang lain Terutama kepada orang asing Orang yang pada umumnya tidak mempercaya orang lain Menjadi semakin tidak percaya di bawah pengaruh oksitosin Oksitosin meningkatkan perhatian pada isyarat sosial yang penting Hasilnya adalah perhatian yang lebih besar pada ekspresi wajah dan respon positif Yang lebih kuat kepada orang-orang yang Anda cintai atau percaya Tetapi kewaspadaan meningkat ketika Anda memiliki alasan untuk meragukan seseorang Baik, saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Hadija Selanjutnya mengenai materi Empathy and Altruism Akan dipaparkan oleh Saudari Aziza Kepadanya dipersilakan Baik, selanjutnya ada materi Empathy dan Altruism Kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain Tergantung pada area di mana kortex temporal bertemu dengan kortex parietal Namun, tidak ada area otak yang hanya memperhatikan empati dan perilaku moral Dan banyak area di seluruh otak yang berkonstribusi Dari sudut pandang evolusi Masuk akal untuk bersikap altruistik terhadap kerabat Anda Dan seseorang yang tampak serupa lebih mungkin terkait dengan Anda Daripada seseorang yang sangat berbeda Namun, kekuatan bias dalam kelompok ini bervariasi antara individu Kebanyakan orang yang menunjukkan respon otak yang berbeda Dalam beberapa cara Antara melihat wajah ras mereka sendiri Versus wajah ras orang lain Tetapi, perbedaannya lebih besar pada orang dengan bias puas terhadap ras mereka sendiri Bahkan, tikus menunjukkan bias dalam kelompok ini Bayangkan seekor tikus terperangkap dalam tabung plastik Seperti gambar pada slide Tikus kedua di luar tabung dapat membuka pintu untuk melepaskannya Jika mereka berasal dari seterain yang sama Seperti dua tikus albino ini Tikus kedua dapat membuka pintu Seorang tikus akan membuka pintu untuk membantu anggota galurnya sendiri keluar dari tabung plastik Tetapi, itu tidak akan membantu anggota galur yang berbeda Baik, terima kasih Saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada saudari Aziza Selanjutnya, mengenai materi tingkat empati dan altruisme orang Akan dipaparkan oleh saudari Nurmiati Fajramuiz Kepadanya dipersilahkan Baik, selanjutnya Di sini saya akan melanjutkan materi dari Materi sebelum dari rekan saya Tingkat empati altruisme Orang berbeda-beda dari murah hati hingga egois Variasi itu diakibatkan karena berkorelasi dengan aktivitas otak Ketika orang mendengar deskripsi kesusahan orang lain Mereka berbeda dalam gairah kortex Prefrontal Dorsomedial Mereka Mereka dengan gairah yang lebih besar melaporkan Pemahaman yang lebih besar tentang kesusahan Dan mereka lebih mungkin daripada rata-rata Untuk mencurahkan waktu dan uang untuk membantu orang lain Orang dengan sifat psikopat bebas Melakukan tindakan yang merugikan orang lain Apakah mereka tidak mengerti bahwa orang lain akan menderita? Penelitian telah menunjukkan bahwa Mereka mengerti secara kognitif Namun area emosional otak hanya menunjukkan bahwa lemak aktivasi Ketika mencoba membayangkan pengalaman orang lain Artinya mereka tidak memiliki identifikasi empatik yang akan membuat mereka memahami bagaimana perasaan orang lain Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmiyati Fajirabui Selanjutnya saya akan melaporkan kesimpulan dari materi kami Mengenai modul 13.4 Mengenai social neurose crimes Cinta yang penuh gairah menggairahkan otak dengan cara yang mirip dengan obat-obatan adiktif Hormon oksitosin memperbesar perasaan cinta Tetapi tidak menciptakan cinta di tempat yang tidak ada Oksitosin meningkatkan perhatian pada insyarat sosial yang penting Termasuk ekspresi emosional Hasilnya bisa bertambah atau mengurangi kepercayaan Tergantung keadaan Manusia menunjukkan lebih banyak empati dan altruisme daripada spesies lain Baik manusia maupun tikus menunjukkan kecenderungan untuk membantu mereka yang mereka anggap mirip dengan diri mereka sendiri Lebih dari yang mereka anggap berbeda Namun beberapa menunjukkan kecenderungan itu lebih kuat daripada yang lain Orang dengan sifat psikopat sadar bahwa tindakan tertentu akan merugikan orang lain Tetapi mereka memiliki sedikit kecenderungan untuk merasakan sakit emosional orang lain Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 5 Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih